dari kata-kata langsung aja oke terima kasih Niskum suaranya di layan putus-putus bukan di aku kan ya dari kata-kata di sana masih belum terlalu malam banget durkan semangatnya udah jelas belum nih udah ya semoga jelas nih semoga teman-teman semuanya yang lagi PPL yang lagi magang yang lagi PKL doa saya cuma satu ya teman-teman semua dimudahkan tapi saya gak pernah mendoa karena yang paling penting itu PKL-nya PBL-nya teman-teman semuanya itu dimudahkan sehingga teman-teman semuanya tidak mengalami hal yang susah percuma kalau dapet nilai A tapi kalau teman-teman semua akhirnya tipe selama 3 bulan percuma kalau dapet nilai sempurna amin gitu ya IPK-nya 4 tapi teman-teman habis itu kena apa namanya diabetes kena stroke gitu ya karena karena pembuluh darahnya udah sampai pecah gitu ya karena udah mikirin masalah kuliah jadi jadi ternyata kemudahan kesehatan itu hal-hal yang sangat lebih penting dibandingkan kita pakai result atau ocemen itu ternyata kita pasti perlu untuk mencapai impian-impian kita yang lainnya semoga ya khusnul orang kemudian baik punya kesempatan untuk bisa jadi orang-orang yang sukses di kemudian hari sebagai akademisi praktisi pengaruh di masyarakat dimanapun tempat saya diajak sebenarnya minggu yang lalu cuman saya masih posisinya lagi di Bali dan sekarang saya posisinya lagi di Papua jadi ya nggak di rumah public speaking sebenarnya bagi saya hemat saya sebenarnya public speaking itu bukan sebuah teori tapi sebuah praktis sebuah praktis critical knowledge yang memang harus kita lakuin jadi percuma kalau teman-teman punya banyak teori bisa baca banyak buku bisa dapat sharing dari banyak mentor dari banyak coach tapi pada akhirnya teman-teman semua nggak pernah praktek ya sama aja gitu karena ternyata yang paling penting dalam berkomunikasi dalam public speaking dalam ngajar gitu ya dalam sebuah kampus ataupun diskusi publik ternyata cuman satu mental nah mental itu bisa dibentuk kepraktekan nah itu kenapa pada akhirnya komunikasi yang efektif yang pada akhirnya itu membuat kita itu bahagia untuk ngerjainnya gitu namanya teman-teman itu ngerasa terbebani untuk ngasih materi gitu ya teman-teman semua jadi kalau pada akhirnya saya ya saya sedikit mengenalin diri ya bahwa saya background saya sebenarnya dulu nggak banyak punya tempat untuk berbicara sebetulnya karena dulu pada waktu semester 1-4 saya lebih banyak di ya memang di bidang 1 BEM yang memang pada akhirnya punya kesempatan untuk mengutarakan ide gitu tapi belum pernah mendapatkan sebuah kesempatan untuk berbicara di dalam sebuah forum yang besar tapi pada akhirnya latihan kecil yang teman-teman bisa lakukan entah itu di dalam kelas entah itu di dalam sebuah meeting di organisasi teman-teman itu akan mampu menubuhkan mentalitas teman-teman semuanya sehingga ketika mental kita sudah terbangun dengan baik kita akan merasa bahwa menjadi kebiasaan atau sebuah hobi baru buat kita semuanya gitu nah kalau udah jadi hobi itu kadang kita ngejalaninnya itu bahagia banget kayak contohnya gini Mbak Nabila deh sekarang lagi PBL kalau PBLnya itu bikin bahagia gitu ya tidak tidak mengalami sebuah kendala banyak hal pasti akan ngerasa bahwa oh PBL ini sebuah passion saya nih gitu saya ingin terus berdampak sama masyarakat dan itu bisa saya lakukan melalui PBL ini jadi main saya tuh yang akan menjadi dasar kita untuk menjalankan apapun yang kita perlu lakukan dengan bahagia gitu jangan sampai punya rasa terbebani gitu ya karena kalau udah terbebani itu gak akan bisa berkembang gitu jadi sharing saya pada malam hari ini lebih banyak berbicara gimana sih prakteknya gitu dibandingkan teorinya gitu ya karena teorinya kadang susah untuk di kita praktekkan tapi kalau udah praktekkan apa yang pernah saya alami dan saya lakukan itu akan jauh lebih membantu teman-teman semuanya untuk berbicara dengan baik sehingga karena ini direkod di utah umum perkenalan lawan saya praktisi K3 di salah satu perusahaan di Indonesia juga saat ini saya salah satu kandidat buat bisa sebagai radio pada kesempatan malam hari ini dimanapun teman-teman berada semoga materi singkat yang saya berikan ini berikan manfaat buat teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa praktek nantinya dengan cara yang lebih baik dengan konsep yang lebih baik dengan konten yang lebih bermanfaat oke saya akan membuka diskusi kali ini bahwa kita tidak berbicara public speaking secara spesifik tapi sebenarnya public speaking itu merupakan part dari komunikasi nah komunikasi itu jadi ruhnya dari public speaking itu sendiri karena kalau seumpamanya teman-teman semuanya punya skill public speaking tapi tidak tahu komunikasi itu apa ya sama aja jadi teman-teman cuma bisa ngoceh dalam kata kasarnya cuma bisa ngomong tapi sebenarnya teman-teman itu tidak sedang berpublic speaking atau berbicara di muka umum nah ini yang penting kita pahami dulu sebenarnya dasarnya dari public speaking itu apa dasarnya cuma satu yaitu komunikasi nah komunikasi ini punya banyak part punya banyak faktor yang harus kita support punya banyak aspek yang harus kita pelajari punya banyak hal yang harus kita pahami nah sebelum kita berbicara komunikasi itu apa aja faktornya kita harus tahu dulu sebenarnya komunikasi itu apa sesederhana kita mengetahui bahwa di banyak artikel banyak jurnal menyebutkan bahwa komunikasi itu sebuah proses iya benar komunikasi itu proses bukan tujuan jadi artinya kalau proses nanti punya banyak metode tes lagi masuk gak masuk tapi sekarang halo masih unstable ya masih unstable ya oke wait ya tes masuk tapi langsung udah mulai normal wait wait saya coba change wifi dulu ya halo let's go better oke better ya semoga ini lebih baik saya udah ganti di kain phone nih nah komunikasi itu adalah sebuah proses dimana kita perlu menyampaikan sesuatu pesan jadi harus ada pesannya dulu jadi kalau kita gibah itu belum untuk komunikasi sebenarnya gitu ya karena belum tentu kita menyampaikan sebuah pesan kita hanya membicarakan seseorang dari senom message yang digibah gitu ya nah kita harus memastikan dulu bahwa kita sebenarnya lagi berkomunikasi atau tidak kepada orang lain jadi harus ada pihak orang lain jadi kalau berbicara pada diri sendiri itu sebenarnya bukan komunikasi ya agar orang lain itu menerima memahami dan kemudian melakukan pesan apa yang kita sampaikan paham ya maksudnya jadi dia tidak hanya sebagai seorang sebuah message tapi dia harus stimulate someone to do something jadi membuat orang untuk melakukan sesuatu itu hanya ada prosesnya dia paham sebelum dia paham apa nerima dulu dia nerima atau mengetahui oh oke tahta nerima informasi kemudian dia pahami kemudian dia melakukan apa yang kita pesankan jelasnya maksud saya jadi dalam artinya gini kalau kita berbicara dengan orang tua mungkin ada beberapa part itu disebut dengan komunikasi but sometimes some part is not about your communication it's just about the talking jadi cuman berbicara aja gitu karena gak ada pesan sebenarnya nah ini yang perlu kita garis bawahi karena terkadang komunikasi itu dengan beberapa artikel dan review atau jurnal itu luas memang apapun yang kita sampaikan itu adalah komunikasi yes but now we should think about specific more specific kenapa? karena kalau gak gitu teman-teman kita akan terlalu luas membahasakan komunikasi itu sendiri gitu ya nah sehingga ada hal yang perlu kita pahami ada komunikator ada komunikan komunikator itu adalah apa yang menyampaikan penyampai pesan komunikan adalah penerima pesan jadi kalau saya sama Mbak Husnul oh yaudah Mbak Husnul pada malam hari ini saya sharing sama Mbak Husnul ini adalah komunikasi iya ini komunikasi walaupun Mbak Husnul tidak memberikan feedback gitu ya kenapa? karena saya memberikan sebuah pesan ada pesan dulu nih dan ada Mbak Husnul itu part yang gak boleh terlepas dan kemudian Mbak Husnul sebagai pihak kedua mencoba memahaminya jadi harus ada dua orang tapi kalau berbicara pada diri sendiri ini harus hati-hati harus diantisipasi jangan-jangan ini kita sedang ya mungkin kita boleh bilang bahwa oh itu sedang berkomunikasi pada diri pribadi gitu ya cuman ya oke cuman kalau terlalu sering kayaknya saya jadi tanda-tanya gitu ya kemudian yang kedua ada pesan ada media kalau teman-teman semuanya tahu di dunia media saat ini ada namanya konten ada namanya media sosial ada namanya media tulis jadi jangan sampai salah pesan itu konten konten itu bagian dari pesan jadi konten itu part tapi bukan media masih karena media itu adalah penyalurnya caranya kita nyampein pesan itu harus kayak gimana si simpel itu karena kalau konsepnya gak dipahami jadi nanti akan terbolak-balik gitu ya seolah-olah semua konten harus butuh media gak juga karena ada kadang kita gak perlu media apapun tapi konten itu bisa disampaikan contoh dari tindakan kita sendiri gitu ya jadi misal saya menggerakkan kata oke enggak tapi itu pesan punya konten tapi medianya cuman kita sendiri gitu ya kemudian kita harus berpikir tentang dampak dan efeknya jadi tiga part ini ini teori dasar teori yang dibuat lebih sederhana dimana pada akhirnya kita membuat sebuah komunikasi itu jauh lebih efektif artinya kalau komunikasinya efektif public speakingnya bakal efektif gak? iya kenapa? karena public speaking is just about the methods sekali lagi itu hanya metode bukan bukan ruhnya saya ngomong sama teman-teman semuanya kalau saya gak punya pemahaman terkait komunikasi sama aja itu ya teman-teman semua jadi ini kita harus pisahkan bahwa public speaking itu adalah part dia adalah metode dari komunikasi itu sendiri gitu ya dan komunikasi itu artinya apa? sebuah basic skill yang harus kita miliki agar kita itu punya dampak positif atau nilai lebih dari pribadi kita masing-masing event teman-teman semua yang gak perlu di public speaking event teman-teman semua yang gak perlu untuk jadi presenter tapi ketika teman-teman semua bekerja dalam suatu perusahaan skill komunikasi itu penting bahkan itu yang memegang peranan yang sangat penting kadang bahkan ada orang yang bisa menyimpulkan gini orang itu sebenarnya gak pintar tapi orang itu pintar untuk menyampaikan apa yang dia telah pahami itu jadi terlihat pintar pernah gak? pernah dengar kalimat itu gak? karena kenapa? karena dia paham bagaimana saya menunjukkan bahwa saya seolah-olah tidak seolah-olah paham dengan materi ini walaupun sebenarnya saya tidak paham jadi ini perlu untuk apa ya digarisbawahi bahwa terkadang pemahaman pengetahuan itu akan lebih luntur dibandingkan dengan skill terkadang walaupun itu tidak sepenuhnya benar gitu ya nah artinya komunikasi itu apapun yang teman-teman punya ide kalau komunikasinya buruk yang gak akan nyampe kayak contoh gini ada banyak masalah bagi mahasiswa yang pemilik IPK 3,5 di atas salah satunya adalah dia tidak bisa menyampaikan idenya ada banyak orang pinter di Indonesia tapi dia gak pernah bisa menyampaikan idenya sehingga orang itu tidak mau menjalankan apa yang dia punya ide sehingga apa? jadi masalah dia cuma terlihat pintar di atas kertas tapi dia tidak bisa pintar di depan banyak orang public speaking itu kerasa gak sih teman-teman semuanya bahwa oh kata-kata itu bisa public speaking dengan baik oke karena memang saya udah berulang kali gitu ya ngisi materi tapi teman-teman pernah nanya gak sebenarnya saya itu pintar atau enggak gitu ya gak akan pernah nanyakan tapi dengan praktek yang berulang kali itu terlihat bahwa oh kata-kata itu paham ya dengan materi walaupun sebenarnya saya gak paham gitu ya pernah suatu kali saya diberikan kesempatan untuk berbicara masalah hal yang sangat teoretikal pada waktu itu saya bukan tipikal orang yang suka teori sebenarnya cuman saya lebih suka ke praktikal pada waktu itu saya dipaksa untuk berbicara masalah banyak teori teori yang berhubungan dengan kes masalah epidemiologi waktu itu saya mencoba untuk menspesifikan oh materinya cukup sampai disini yang akan saya sampaikan tapi saya diperdalam supaya orang itu oh ini tertarik untuk mendengarkan nah itu itu caranya dari mana komunikasi skill komunikasi gitu karena kita tahu siapa audiensnya karena kita tahu bagaimana menyampaikannya nah itu kita akan sampaikan di slide berikutnya oke ya itu ya perlu dipahami definisi dan kategori dan aspek apa saja yang akan berpengaruh terhadap komunikasi itu sendiri nah kalau komunikasi yang efektif yang terjadi seperti ini kalau seorang pemerintah berbicara terhadap rakyatnya itu akan menimbulkan keresahan dan akhirnya menimbulkan sebuah keguncangan di dalam sebuah negara ini bicara skopnya negara kalau berbicara dalam suatu industri kalau seumamanya supervisernya atau leadernya atau manajemennya tidak memiliki bahasa yang baik tidak memiliki skill komunikasi yang baik itu akan menimbulkan keresahan kepada karyawannya dan kemudian karyawannya tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik apalagi kalau teman-teman bagi yang sudah punya pasangan sudah punya pasangan komunikasinya tidak baik tidak efektif saya bilang efektif dan efisien suatu hal yang berbeda ini saya bicara adalah efektif efektif itu sendiri banyak dijelaskan bahwa dia sesuai dengan tujuannya jelasnya maksud saya pernah tidak teman-teman select sama pacarnya teman-teman karena disini belum ada yang menikah atau yang sudah pacaran atau mungkin sama teman teman sekelas gara-gara teman-teman semuanya tidak tahu tujuan apa yang ingin disampaikan dari komunikasi itu akhirnya teman-teman semuanya berantem sama temannya pernah tidak mengalami itu pernah ya mungkin bagaimana buat orang yang sudah berkeluarga mungkin bapak ibunya teman-teman semuanya pernah tidak select pernah pasti karena kenapa itu adalah sebuah dampak dari cara komunikasi kita yang tidak efektif kita banyak ngomong tapi sebenarnya kita tidak menyampaikan sesuatu poin yang penting buat kita sampaikan kepada rekan kita kepada pasangan kita kepada teman kita jadi sangat bahaya sekali jadi kalau negara ini tidak dikelola dengan komunikasi yang baik negara ini bakal kacau coba kalau teman-teman perhatikan bagaimana timnya Pak Jokowi timnya Bapak Ibu Rektor di tempat universitasnya teman-teman semuanya bagaimana mereka mengelola komunikasi itu walaupun sebenarnya mereka itu merasa bahwa mereka itu sebenarnya bersalah tapi karena mereka punya skill komunikasi yang baik mereka bisa memutar balikan kondisi itu bahwa ini menjadi kondisi yang baik ini suatu hal yang perlu kita antisipasi bahwa komunikasi yang dia efektif itu menimbulkan banyak masalah jadi kalau public speakingnya teman-teman semuanya salah dalam artian gini saya ini menyampaikan definisi komunikasi itu saja salah itu akan menimbulkan seluruh publik juga bermasalah jelas ya maksud saya ini pentingnya kita untuk berkomunikasi secara efektif jadi saya tidak melepaskan komunikasi efektif bukan komunikasi saja jadi ya teman-teman semua jadi karena biarkan apa karena skillnya teman-teman saya ini adalah berada di fase universitas berada di mahasiswa harus tahu lebih detail lebih deep lebih dalam memahami suatu hal yang memang kita harus pelajari dengan baik kalau SMA-SMA dulu mungkin tahunya komunikasi itu apa dengan bahasa yang baik dengan pembahasan tapi di kuliah berbeda contoh gini ketika teman-teman belajar bahasa Inggris kalau SMA-SMA bicaranya bahasa Inggris ketika kuliah tidak ada mata kuliah bahasa Inggris ada mungkin di sebagian tempat tapi bahasa Inggrisnya sudah mentionnya TOEFL IELTS yang kita tidak pernah dengar itu di SMA ataupun SMP itu sama saja dengan kita mempelajari suatu hal ketika kita kuliah kita harus lebih lebih dalam sehingga sehingga kalau sudah tidak mencapai tujuan akan bahaya bagaimana caranya kita bisa menembuhkan komunikasi itu agar efektif gampangnya gini lihat bintang bintang yang ada di pusaran saya jadi komunikasi efektif itu tidak bisa hanya 100% pada bagian part saja itu tidak bisa tidak akan bisa sampai audiensnya kita pahami tapi kita salah menyampaikan dengan media yang salah akan terjadi komunikasi efektif oh enggak akan berantem gampangan idealnya gini saya coba cari ini unnotednya saya kelihatan enggak ya enggak bisa nih secara keseluruhan garis merah garis merah komunikasi ini cuma satu punya tujuan ya we should have the objective goals ya itu dulu kayak saya nih ngomong sama mbak Niskum kalau enggak punya tujuan ya bakal kita nyampe nih komunikasinya kan gitu ya benar ya nah tujuan itu perlu kita sampaikan nah untuk mencapai ketiga hal tadi itu punya beberapa faktor yang harus kita bahas kita persiapkan yang pertama target audiensnya siapa nah ini cocok nih sama public speaking contoh public speaking itu terkadang masalahnya dari target audiens kita enggak tahu audiens type-nya itu seperti apa nah itu yang bahaya tuh gitu ya nah ini tipikal saya yang memang pada daya saya selalu mencoba siapa audiens saya oh audiens saya ternyata orang mahasiswa semester 1 oh audiens saya ternyata kombinasi mahasiswa semester 1 dan 3 itu aja berbeda teman-teman jadi disamakan jadi harus lebih spesifik target audiens public speaking yang kita pada diskusi publik epidemiologi hari ini itu siapa oh ternyata mahasiswa oh enggak ternyata enggak cuma mahasiswa disitu ada akademisi dosen oh ternyata enggak cuma dosen disitu ada juga praktisi epidemiologi di beberapa puskesmas jadi kita harus paham oke oh audiens kita itu berani sebenarnya mereka udah paham tapi yang mereka butuhkan bukan teorinya tapi gimana mereka mempraktekannya benar enggak mungkin gitu salah satunya oh ternyata kalau akademisi dia lebih cocok pengen tahu lebih tentang perkembangan teorinya bukan praktikalnya paham ya maksud saya jadi kita paham target audiens itu untuk memposisikan diri kita sebagai audiens mereka butuh apa contohnya gini kita disini ada berdilapan bertujuh lah ya berdilapan sama saya dari tujuh rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini tujuannya apa sih nah itu saya harus tahu tuh sebelum pertemuan ini dilakukan oh Mbah Husnul itu middle semester lah gitu ya middle term dalam kuliah gitu mungkin semester enam atau tujuh yang mau lulus artinya apa Mbah Husnul butuh materi ini mungkin setelah lulus pengen kerja di tempat kerja dan bisa sharing informasi dengan lebih baik contoh kayak gitu oh mungkin kalau Mbak Butuh yang habis PBL mungkin nanti diminta sharing sama juniornya di kampus bagaimana merasakan PBL di lapangan artinya apa target audiensnya saya nanti adalah menjadi ada orang yang pengen jadi leader atau pengen jadi pembicara di kampusnya target audiens itu punya tujuan disini gitu ya untuk mendengarkan saya yang ceramah itu gak mungkin gitu ya kemudian yang kedua media kita harus tentuin medianya tertulis atau tidak medianya digital atau masih konvensional jelasin maksud saya itu harus dipastikan ini harus benar jangan sampai salah ya nulis artikel di Google sama di Facebook akan efektif dimana oh mungkin lebih di Google kenapa karena jangkauan audiensnya akan lebih cepat misalnya kayak gitu jurnal itu akan lebih cocok saya tulis di Google atau di Skopus atau di media jurnal tempat yang lebih terverify nah itu itu harus disampaikan nah ini yang saya sebut dengan komunikasi jadi komunikasi itu gak cuma langsung tapi ada juga komunikasi tidak langsung komunikasi tertulis maupun komunikasi verbal ya dan yang terakhir adalah konten nah ini konten yang memegang peranan penting saat ini di dunia digital terkhusus tapi ternyata gak cuma di dunia digital dunia konvensional konten itu sangat mempengaruhi termasuk highlight detail-detailnya konten teman-teman pasti bisa pelajari dimanapun teman-teman semuanya berada untuk menjalankan komunikasi itu nah semuanya akan berjalan dengan sukses semuanya akan berjalan dengan efektif kalau ketikanya bisa punya isiran yang kita bintangin ini itu disitu yang disebut dengan efektif jadi tiga part ini harus kita pastikan benar-benar tersedia oke kemudian nah ini yang kami sebut dengan media komunikasi bahwa komunikasi bisa dilakukan komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung atau komunikasi publik gitu ya atau komunikasi via media atau komunikasi tidak langsung bisa disebut dengan komunikasi media karena kita butuh part ketiga untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan nah diskusi publik atau public speaking nah itu juga rata-rata bisa dipanggil dari komunikasi publik dia punya karakteristik sendiri gitu ya beda dengan komunikasi langsung yang tipikalnya lebih one to one person to person bukan person to public nah ini yang beda nah itu lebih challenge memang untuk yang person to public itu lebih challenge banget nah itu yang harus kita pahami tapi kalau person to person itu lebih mudah kenapa? karena kedekatan kita udah kena lama oh kita tau akhirnya oh ternyata kalau komunikasi dengan Mbak Putu itu dengan cara yang seperti ini dengan cara yang lebih lembut tapi kalau komunikasi ke publik itu tidak seperti itu lagi tidak berhubungan dengan perasaan tapi berhubungan dengan tujuan apa yang mereka inginkan dari diskusi ini dari komunikasi publik ini gitu ya jelas gak maksud saya jadi itu yang padanya lebih diberatkan dari setiap karakteristik dari tipikal komunikasi ini nah ini dua slide terakhir nih yang coba saya coba diskusikan secara detail bagaimana kita komunikasi di dalam organisasi maupun komunikasi di dalam publik nah komunikasi di dalam organisasi itu yang pertama saya selalu menekankan targetnya apa sih yang mau dilakukan nah ini yang sering salah salah kaprah balah bahkan kenapa karena orang terkadang hanya ngomong tapi sebenarnya dia tidak tahu tujuannya mau kemana even teman-teman semuanya ketika berada di suatu tempat pekerjaan nanti ketika teman-teman berada di dalam sebuah meeting apa yang ingin teman-teman capai bersama dengan tim yang ada di dalam meeting itu nah teman-teman harus menggaid kepada pemikiran teman-teman ketika teman-teman punya ide jadi harus tentuin dulu target dan tujuannya seperti apa nah komunikasi yang efektif itu selalu memberikan tidak lanjut yang harus kita lakukan sehingga ada suatu action yang kita lakukan gitu ya jadi harus ada follow up dari komunikasi yang kita lakukan jadi jangan cuman berhenti gini pernah gak dengar teman-teman kerjaan cuman rapat doang ya karena cuman cakap-cakap doang akhirnya gitu tidak ada action dari hasil rapat itu kemudian yang ketiga ketika teman-teman semua terpilih menjadi seorang leader dalam komunikasi teman-teman harus tahu tujuan dari komunikasi dalam organisasi ini itu apa untuk nyelesaikan masalah apa dan yang paling penting ini sikap ini behavior berhubungan bahwa kita itu harus tenggang rasa dan mau menghormati dari setiap apa yang disampaikan oleh anggota meeting kita dalam sebuah organisasi karena tidak hanya pemikiran kita yang benar semua pemikiran dalam partisipan di dalam meeting kita itu punya potensi menjadi sebuah kebenaran itu ya maksudnya jadi ini yang perlu untuk teman-teman highlight sekali lagi tujuan dan follow up tujuan dan follow up dan kemudian kita membangun dihafir kita nah ini yang penting yang saya selalu tekankan dalam pribadi saya ketika saya berorganisasi saat ini saya selalu ketika meeting mastikan bahwa saya datang tepat waktu ketika mem meeting respect to time yang kedua respect to people ketika orang ngomong dengerin jangan main handphone jangan bercakap dengan teman yang sebelah dengerin orang itu ngomong karena dari satu dua kalimat pasti ada yang bisa kita pelajari dan pasti kita bisa memetik suatu kesimpulan yang penting dalam komunikasi itu ketiga adalah respect to system ikuti bagaimana pemimpin meeting mengguide kita untuk melakukan komunikasi dalam meeting tersebut gitu ya jadi respect to time people and system itu ikuti semua dan saya yakin diskusinya akan menjadi lebih baik gitu ya nah lalu gimana kalau kita diskusi publik nah ini yang paling penting dan makanya saya tulis nomor pertama karakteristik dari peserta yang hadir itu harus kita pahami makanya kalau teman-teman semua pengen jadi pembicara tanya sama LO-nya nanti targetnya siapa pesertanya siapa tipikal peserta di kampus kamu seperti apa itu harus ditanyakan tuh sama LO-nya jangan tiba-tiba langsung bikin konten jangan nanti akan tidak menunjukkan apa ya pemutusan jadi gak nyambung apa yang disampaikan dengan apa yang diterima kan sayang ya teman-teman udah tiga hari tiga malam tiga hari tiga hari dua malam mengerjain materi tapi ternyata gak nyampe sama pesertanya gitu ya fokus sama konten nah ini yang saya sebutkan kalau udah publik itu fokusnya sama konten karena kita sudah tahu audiensnya baru paham dengan konten yang ketiga memicu peserta itu untuk bertanya bukan hanya paham karena pertanyaan itu untuk verifikasi apakah materinya teman-teman semuanya itu itu benar-benar dipahami atau tidak makanya saya selalu sedih kalau gak ada pertanyaan itu saya selalu sedih kalau dalam forum saya pernah ngalamin itu juga sih nah itu pembelajaran buat saya oh ternyata tidak memicu untuk pertanyaan makanya ada satu teori bahwa kita sebenarnya tidak perlu untuk menjelaskan secara detail hanya di inisial atau di permukaannya di surface-nya aja itu udah cukup agar orang itu mau mempertanyakan si surface-nya sampai sedetail-detailnya jelas yang maksud saya itu ada teori yang seperti itu dan itu diperbolehkan memahami materi yang gak disampaikan ya itu harus dibaca kita pakai teori yang mana kita pakai konsep yang mana gitu ya dan terhadap tidak menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh banyak orang ini yang susah nih terkadang kalau kita berbicara dengan orang-orang yang dalam artian yang masih semester 1 sama 3 kemudian kita pakai bahasa semester masih semester 7 dan 8 nah itu agak terjadi game kita harus turun walaupun saya paham kemampuan teman-teman semuanya itu bisa berbicara dengan mahasiswa semester 7 dan 8 tapi kita harus turunkan gap-nya agar mencapai dan didengarkan oleh mahasiswa semester 1 dan 3 jelas gak maksud saya jadi ini ini pembahasan ini behavior yang dimana nantinya ketika diskusi public di public speaking apapun bahasa teman-teman semuanya akan jauh lebih mudah mungkin itu yang bisa saya sampaikan kayaknya udah cukup sekitar 20 menitan ya saya menjelaskan ini terkait komunikasi terkait bagaimana teknisi kita untuk menjadi seorang public speaking yang baik semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir maupun yang ada di dunia online ya terima kasih saya kembalikan ke Mbak Niskum kalau ada pertanyaan kami persilahkan terima kasih kata-kata sharingnya banyak banget ya tadi ilmu yang bisa diambil dari slide-nya dan kejelasannya kata-kata mungkin langsung aja mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ke kata-kata atau sharing-sharing tentang public speaking ini boleh langsung raise hand aja oke langsung nih itu tuh langsung semangat banget boleh potong oke thank you Niskum suara kok jelas kan ya jelas boleh jelas oke makasih banyak kata-kata buat materinya malam ini sumpah apa ya sangat aku butuhin karena besok aku mau isi acara dan aku juga masih persiapin dikit-dikit buat besok aku mau ya aku mau tanya beberapa ini agak banyak sih pertanyaan buat kata-kata semoga gak keberatan sih kak buat yang pertama oke kalau menurut kata-kata sendiri ini kan apa ya kata-kata sendiri kan experience-nya udah banyak kan terkait public speaking dan menurut kata-kata sendiri ada perbedaan gak sih kak untuk public speaking di event offline atau online dan kata-kata sendiri prefer yang mana kemudian kata sendiri apa ya menurut kata sendiri itu oke gak sih kalau misalkan kita jadi MC atau jadi moderator terus kita bikin notes atau catatan yang isinya seluruh text buat public speaking karena selama ini aku selalu bikin itu selalu bikin notes atau catatan itu karena aku sendiri apa ya takut ngeblank atau takut gugup di depan audience karena mungkin iya aku kurang latihan atau mungkin kurang experience jadi kup mekanisme atau solusi biar aku gak ngeblank atau gugup di depan audience itu dengan cara aku bikin text itu menurut kakak oke atau enggak dan yang terakhir ini agak nyamu sama slide materi kata-kata yang ini gimana cara kita kompres seteluruh ide atau konten yang bakal kita sampein biar lebih padat singkat sehingga audience itu biar lebih enak dan gak bosen sama materi kita karena aku yakin dan aku juga merasakan sendiri gimana kayak geregetan gitu loh nyampein sesuatu ke audience tapi kayak gak seluruhnya kita merasa kayak gak seluruhnya bisa tersampaikan ke audience jadi merasa kayak ada poin-poin kecil yang ketinggalan dan kita lupa gak cantumin itu di slide presentasi atau mungkin waktu kita public speaking kayak gitu kak makasih banyak kak sama-sama putu coba aku mau nanya sama Niskum dulu sebelum aku jawab nomor tiga sih Niskum tadi menitin gak aku tadi berapa menit 30 menitan ya gimana kak aku tadi sampai materi sekitar 30 menitan bener gak iya gak lebih lebih itu sebenarnya war buat public speaking seperti agak ideal nanti akan saya jawab nomor tiga sebenarnya saya pengen jawab nomor tiga dulu nih Puto kamu seorang public speaking tidak punya itu tidak ada tidak ada kitab yang menjelaskan bahwa audiens seharus 100% paham dengan materi yang ingin kita sampaikan itu tidak ada contohnya gini saya bicara komunikasi pada malam hari ini apakah cukup membuat teman-teman oh itu tidak ada kehendak untuk menjelaskan komunikasi kita butuh waktu berjam-jam sementara fresh fokusnya manusia itu gak sampai sejam ada banyak teori ada yang bicara 20 menit ada yang bicara 30 menit ada yang 40 menit jadi 20 menit pertama seseorang mendengarkan kita itu adalah titik terpanasnya seseorang mau mendengarkan kita jelas gak maksud saya jadi kalau udah 25 menit 30 menit orang cenderung dah sudah lah ngomong apa sih pernah gak ngerasain jadi kita gak punya beban gak punya kewajiban untuk memahamkan seseorang dengan materi yang kita sampaikan itu gak punya sebenarnya secara tidak langsung tapi tapi ya memberikan materi ini adalah materi yang saya pahami ini adalah materi yang terbaik itu yang paling penting jelas ya maksud saya resultnya mau seperti apa gak usah dibikir nah itu sebuah mindset itu sebuah praktek awal yang saya pastikan sama diri pribadi saya ah bodoh amat orang mau ngelain kelas dan saya yakin saya akan punya kesempatan untuk berbicara di tempat yang lain dengan lebih baik dan alhamdulillah benar itu terjadi alhamdulillah saya setiap tahun masih diminta untuk isi materi karena saya udah tidak dekat dengan berbayar maupun tidak berbayar tapi mayoritas saya gak mau dibayar ya karena memang niat tulus saya dari awal saya 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 menyadari bahwa saya gak akan mampu untuk memberikan pemahaman 100% kepada seluruh audiens dalam waktu hanya satu jam itu gak akan mampu jadi jangan jadikan itu beban karena kalau dipahami itu jadi beban ya tadi perasaan putus akan mengulai semakin ini nanti risetnya malah gak baik jelas ya maksud saya semoga ini dipahami ini pertanyaan nomor tiga yang saya jawab kemudian nomor satu prefer offline atau online jujur saya kangen sama offline discussion sebenarnya dibandingkan online karena gini ini 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 menurut saya saya itu ngasih materi menjelasin materi itu selalu pengen lebih nonjol ke hati bukan pikiran kebayangan maksud saya karena karena gini saya orang-orang yang berpendidikan tapi belum tentu orang berpendidikan mau menerima ilmu dari orang yang masih belajar saya orang yang masih belajar saya masih belum bisa dibilang offline sebenarnya saya ingin lebih menetapkan bahwa saya itu tulus loh berbagi sama teman-teman dan saya berharap teman-teman juga tulus ngedengerin saya sehingga keluar dari ruangan ini teman-teman semuanya mau ngelakuin apa yang terbaik buat diri pribadi teman-teman saya berbicara tentang hari ini komunikasi katakanlah di offline dulu masalah leadership saya dulu pernah terakhir kali diundang itu di UIN itu berbicara offline di ratusan mahasiswa saya ngomong gini teman-teman saya itu dulu saya selama kuliah karena waktu itu semester 7 sudah akhir-akhir saya bilang gini saya itu merasa bahwa saya itu tidak minta memberikan ilmu bahwa setiap apa yang saya lakukan selalu dimudahkan ketika saya tidak tahu mengerjakan soal epidemiologi saya selalu tiba-tiba dapat hidayah untuk mengerjakan soal ini lebih mudah itu berbicara yang suatu hal yang kalau kita dari hati-hati itu nyampe teman-teman di online itu tidak nyampe terkandang jadi jadi saya lebih prefer offline sebetulnya sebetulnya tapi dengan style yang terbaru beda tidak pendekatannya oh jauh sangat berbeda saya lebih dipasti dengan online itu lebih dituntut untuk kreativitas itu paling penting kreativitas banget entah itu posisi slide entah itu font entah itu warna lebih formal atau kayak gimana lebih ke kreativitas sama penyampaian apa yang kita sampaikan make sense atau tidak dengan slide kita itu penting banget kemudian yang ketiga masalah sinyal itu penting banget karena kalau terkat sinyal sedikit aja itu kayak udah gak nyampe sebenarnya apa yang kita sampaikan jadi itu kayak pengalaman saya hampir 5-3 tahun ini selalu ngisi materi event 2020 lagi naiknya covid itu itu saya masih dapat kesempatan untuk berbicara itu saya masih ngerasa kayak waduh ini ada masalah sinyal sedikit aja itu kayak aduh udah buat kita distrak dan kemudian setiap pertanyaan pertama kejawab pertanyaan ketiga kejawab pertanyaan kedua apa tadi pertanyaan kedua saya lupa oh ini catatan catatan ya betul ya bener gak butuh kalau nulis iya kak bener semua ya gini perlu dipelajari nih butuh posisinya sebagai MC sebagai moderator atau sebagai notulensi ini penting nih ini nih suatu hal yang penting kalau tulisannya MC sama notulensi lebih banyak MC berarti MC itu sebenarnya adalah notulensi banyak gak maksud saya ini harus dipahami nih saya itu kalau nge-loin MC gak pernah sampai sedetail cuma saya kasih poin step-stepnya aja ini acara 1,2,3,4 apalagi moderator saya pernah jadi moderator tapi saya gak pernah nulis banyak banget di moderator itu karena saya selalu tulis poin pentingnya aja nah caranya memang sebenarnya saya bukan mau menyalahkan dengan cara putuh ya itu adalah style itu metode dari setiap orang tapi kalau putuh fokus sama tulisan putuh tidak akan memberikan prioritas waktunya untuk mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan itu harus hati-hati banyak maksud saya karena gini komunikasi di publik itu banyak yang harus dipertimbangkan contoh gini siapa yang hadir di situ kita memiliki eye contact yang harus lebih fokus terhadap si orang yang menurut kita penting tadi itu berbeda dengan diskusi publik yang kedua bahasa seperti apa yang ingin kita sampaikan dari bahasa pemateri yang mungkin itu terlalu susah dipahami oleh seorang audiens ini fungsinya moderator moderator itu punya kemampuan untuk itu boleh gak? boleh boleh banget makanya kita boleh punya kemampuan untuk mensamerikan bukan untuk menyampaikan dari awal sampai akhir apa berbeda dengan pemateri jelas gak maksud saya jadi gak apa-apa tulis sederhana tulis lebih singkat tapi kita mampu menyampaikan bahasanya lebih sederhana dan mampu dimudah dibengerti jelasnya maksud saya karena kita punya kemampuan karena itu yang membedakan kita dengan pemateri kita harus punya poin fungsi yang berbeda yang keempat kita perlu menyusun bahasa lebih sederhana itu dengan waktu yang cepat dibandingkan nulis nulis itu punya waktu yang cepat loh eh waktu butuh banyak loh kalau kita misalkan kalau jadi moderator dari pemateri udah closing statement dikasih ke moderator itu paling cuma 30 detik bener gak? kalau putuh nulis sepanjang si pemateri itu menyampaikan closing statement fokusnya putuh cuma closing statement yakin deh saya udah closing statement tapi kita gak mempreparekan untuk membahasakan bagaimana closing statement ini mudah dipahami oleh audiens kita jelas gak maksud saya? jadi itu fungsinya kita sebelum kita mengikuti meeting sebelum mengikuti diskusi publik kita paham dengan pemateri kita tipikalnya seperti apa jelas ya maksud saya? apalagi kalau diskusi publik sebenarnya nasional nih kalau di undi punya sebenarnya nasional yang ratusan orang yang bakal dateng nah itu harus kita preparekan pemateri kita itu tipikalnya seperti apa kalau ada videonya youtube-nya wah itu lebih baik untuk diikutin deh jelas ya maksud saya putuh jadi saya sebenarnya bukan menyalahkan tapi sepertinya perlu dirubah gitu ya karena kita harus membagi fungsi itu karena saya yakin kalau putuh lebih banyak nulis ya putuh akan lebih fokus terhadap tulisan itu tidak fokus terhadap pembahasan yang akan kita munculkan ya karena itu punya waktu yang sangat cepat putuh benar gak putuh sehingga putuh gak akan sempat mikir untuk mempersiapkan bahasa itu jelas ya maksud saya semoga menjawab ini putuh dari pertanyaan pertama sampai ketiga terima kasih jawabannya mungkin dari putuh ada feedback lebih dahulu putuh ya ini udah dijawab nih sama putuh di chat niskum terima kasih itu udah memberikan tanyaan juga ini teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan ke kata-kata terus nolah silakan ya kak mau tanya gimana caranya kita itu kira-kira bisa menjawab kebutuhan dari audiens tapi audiensnya itu yang beda-beda gitu kak misalkan kelas internasional itu kan kita dihadapan dengan publik misalkan oh baru mau tahu nih tentang isu ini gitu kan terus kita bertemu juga misalkan dengan audiens yang udah profesional mungkin ya udah mengerti banyak dan mungkin ada yang baru tahu ada yang baru taunya sedikit gitu kan nah benar-benar kita menjawab gitu kak menjawab kebutuhan dari audiens ini tapi audiensnya beda-beda gitu tingkatannya mungkin gitu kak ini ini pertanyaannya gak bisa dijawab dengan teori referensi apapun susah nih caranya bahasanya pasti cuma pahami audiens kamu tipikal umur kamu tipikal peserta audiens pemahaman audiens gitu ya itu susah gambarnya gini ini ini logika aja ya pernah lihat sungai sungai pasti gak tahu ya ini sungai ini cabangnya kan banyak dari selatan utara barat daya selatan timur dan lain sebagainya tapi dari banyaknya jalan banyaknya arah tetap ada muaranya bener gak saya selalu teknisnya adalah selalu jadi muara itu itu dulu nih banyak maksud saya semua orang punya kepentingan disini nih niskum punya kepentingan disini entah itu mungkin niskum kepentingannya pengen ketemu saya husnul pengen kepentingannya karena pengen belajar komunikasi kalau niskum kepentingannya kan negatif nih dalam artian kalau lebih positif dibandingkan husnul apakah saya pada ini tidak mengkomodir itu ya saya mencoba komodir dengan jadi muara tadi gitu nah gimana caranya ini ini emang tipikal skill sih ini udah skill banget susah saya bahasakan teorinya jadi muara tadi gimana jadi muara kalau banyak yang kepentingan banyak punya kepentingan tadi arahkan semua kepentingan itu terhadap kepentingan kamu husnul caranya gitu kenapa karena kamu memahami bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah solusi buat seluruh permasalahan yang teman-teman hadapi hari ini yang teman-teman butuhkan hari ini even itu termasuk terkait pembahasan contohnya gini orang tua gak cenderung tahu dengan bahasa english high vocabulary misalnya gitu ya orang tua lebih tahu oke saya kalau bicara masalah mau bicara masalah do bicara mau melakukan bilang aja do tapi mungkin bahasanya mudah beda active on atau apa jadi lebih disinggurkan tapi sebenarnya arahnya kesana nah kita paksakan orang yang punya pemahaman di bawah kita untuk naik nah orang yang pemahamannya di atas kita kadang-kadang ada tuh audiens yang lebih pintar dari kita kita suruh turun kebayang gak maksud saya supaya muaranya di kita memang agak maksa sih tapi ini perlu kita lakukan gitu ya saya pernah mengalami ini sampai pada akhirnya saya juga bingung tuh gimana ngomongnya gitu ya ini sangat karena sebenarnya yang salah bukan kita tapi panitiannya kenapa karena mereka itu gak mengidentifikasi nah tapi gak salah gitu gak salah gak apa-apa itu PR kita jadi goalsnya cuma satu skillsnya cuma satu tadi saya paksa semuanya untuk jadi satu muara termasuk masalah konten kalau kamu tidak butuh materi saya saya buat kamu butuh dengan materi saya karena saya punya orang di audiens itu yang gak pernah tahu sama materi ini dan dia butuh paham sama materi ini jelas maksud saya jadi kita harus menjadi di muara yang dimana muara itu bisa mengakomodir semua kebutuhan walaupun mungkin ada satu dua orang yang kebutuhannya bisa dipenuhi cuma 10% salah gak? ya gak salah ini yang saya sebutkan tadi jangan sampai seorang pemateri punya beban untuk menyelaraskan sama pemahaman jangan gak kayak gitu kalau semuanya udah kayak gitu gak akan ada seminar publik diundip di bulan Februari kemudian bulan Mei gak ada yang lain gak akan emang seminar publik itu akan berlanjut terus itu gak bisa diselesaikan dalam hanya satu kali seminar publik gak bisa itu impossible itu itu dunia animasi itu kayaknya jadi kita itu sebagai pemateri jangan punya beban itu karena kalau punya beban itu tadi sampai ngerasain nanti sampai lupa ya kayak gitu bakal terjadi so kita perlu untuk membuat ini menjadi lebih spesifik yang ini penting untuk dipahamin dulu dibandingkan yang lain jelas ya maksud saya semoga ini mudah dipahami sama Pak Usno paham ya bahasa muara ini penting ya untuk dipahami karena itu fungsinya kita sebagai seorang pemateri itu aja mungkin dari aku Masih banyak Kak Tata jawabannya sangat relate ya benar benar aku juga ngalamin itulah di awal-awal dulu juga kayak gitu oke oke terima kasih Kak Tata sama Pak Usno mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang boleh tanyakan Kak Tata soalnya aku tadi mau tanya tapi udah ditanya nama putus yang pertanyaan kedua kayak sudah mewakilkan dari yang lain mungkin dari Nabilah dari Gina atau Alifa atau baik mau tanya-tanya Kak Tata atau sharing atau mungkin udah cukup boleh kasih reaction-nya biar kita tahu oke kayaknya udah gak ada lagi karena ini penjelasan Kak Tata aja udah sangat singkat padat dan jelas gitu ya dan tadi juga ditambah sama sharing hasil dari Putu dan pertanyaan juga dari Usno udah semakin dikuatkan mungkin sebelum kita akhirin kayaknya kita aku jadi tertarik kalau Putu mau jadi Putu jadi pemateri boleh aja sharing link-nya Putu nanti aku bisa jadi audience ngeliat Putu tapi jangan jadi malah ini ya apa namanya grogi ya nanti jadinya malah grogi santai aja gitu kita perlu kayak saling saya pernah ngalamin ngelakukan itu juga kayak minta tolong dong jadi observer gitu gimana saya nyampein materi apa yang kurang itu perlu loh dan itu ngebantu banget karena kita bisa jadi dapat observer yang gratisan gitu mantap nah boleh Boleh di share juga nih di apa namanya di grup intern ya biar kita bisa lihat nanti Niskum share aja ke aku kalau besok kemungkinan masih bisa lah cuy karena sambil ngezoom kan oke oke siap kah nanti boleh ya di share lumayan dapat diobservasi sama ahlinya oh enggak enggak saya enggak saya tuh suka kalau ada yang sharing itu pasti pengen dengerin kok karena saya juga sekarang jadi pembelajar lagi saya mau jadi mahasiswa nih sama teman jadi saya harus dapet feelingnya jadi mahasiswa loh ini oke makasih makasih kata melenyot maksimal aman-aman foto kita doakan dari sini ya oke mungkin sebelum kita doaksin mungkin dari kata-kata ada yang mau disampaikan dulu ke kita kak apa ya saya tuh terbuka aja kalau teman-teman karena mungkin teman-teman enggak internship sama saya ya jadi saya juga jarang nge-share ilmu sama teman-teman semuanya kebetulan juga saya memang tidak membuka internship di tahun ini cukup capek kemarin ngurusin internship ngurusin internship di sini ngurusin internship yang di JP jadi kayak saya pengen share dulu lah dari internship tapi kalau teman-teman semua punya kendala pengen belajar sesuatu hal datang aja tanpa membawa GP ataupun enggak santai aja saya pengen juga belajar dari teman-teman karena kalau ada internship itu sebenarnya juga memicu saya untuk belajar karena kadang pertanyaan anak internship itu kan susah jadi saya harus buka buku lagi oh yaudah kita buka lagi jadi itu membuat saya untuk mau belajar jadi saya selalu seneng kalau ada anak internship mau nanya dan kalau saya nggak bisa jawab itu membuat saya mau baca buku jadi sesuai kebutuhan jadi datang aja feel free to discuss apapun itu entah itu K3 entah itu pekerjaan CV it's alright for me jadi datang aja jadi nggak usah raku miskum ada nomernya jadi langsung kontak aja feel free teman-teman event teman-teman udah nggak udah nggak intern di JP ya santai aja tenang aja oke makasih kata-tata kesempatannya walaupun di luar intern JP masih boleh sharing-sharing gitu ya sama boleh-boleh oke makasih mungkin sebelum kita akhirin sesi sharing kali ini boleh nih dok si bareng dulu yuk dari teman-teman kalau yang nggak berhalangan boleh langsung on cam saya dokumentasikan pertemuan kita hari ini oke dari Alipa sama Putu mau on cam kah gimana Alipa Putu bisa on cam kah oke kita butuh dari Alipa gimana mau ditunggu atau ada kendala kayaknya ada kendala ya oke kita dokumentasikan aku hitung satu dua tiga lagi gaya bebas lagi satu dua tiga gaya JP gaya JP sudah jangan terlihat terima kasih terima kasih teman-teman selamat istirahat semuanya sehat selalu saya pamit ya teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati